Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Bambang Wijoyanto, pengacara Prabowo-Sandi yang menyinggung tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pemilihan kepala daerah, dengan menggunakan prinsip terstruktur sistematik dan masif. Kami mencoba mendorong Mahkamah Konstitusi bukan sekedar Mahkamah Kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Inilah tanggapan Presiden Jokowi. Jangan inilah, jangan senang mendahkan ya sebuah institusi, saya kira gak baik. Apapun lembaga yang ada ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah keras dari publik, jangan sampai diredahkan, dilajarkan seperti itu, saya kira gak baik. Apapun siapapun ya. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap resim yang korup. Jangan inilah, jangan senang merendahkan ya sebuah institusi, saya kira gak baik. Apapun lembaga yang ada ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah keras dari publik, jangan sampai direndahkan, dilajarkan seperti itu, saya kira gak baik. Apapun siapapun ya, jangan senang merendahkan ya sebuah institusi, saya kira gak baik. Apapun lembaga yang ada ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah keras dari publik, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Pauline Simba. Pada siapapun ya.